Halo sahabat inspirasi news, isu reshuffle kabinet Indonesia maju makin santer terdengar di penghujung tahun 2020 ini. Menurut pandangan ekonom senior Rizal Ramli, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan Presiden Joko Widodo agar pemerintahan ke depan berjalan lancar. Hal yang harus dibenahi adalah perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme di pemerintahan untuk segera diperangus bila ingin merombak kabinet. Banyak yang KKN ugal-ugalan, kalau menteri berpilaku KKN, ganti, bakal tumbuhkan kepercayaan, kata Rizal Ramli di akun twitternya Senin 21 Desember 2020. Selain itu, reshuffle kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf akan bermanfaat bila diisi oleh pejabat yang berintegritas, bukan hanya sekedar bekerja untuk mencari untung pribadi. Sebagian besar KW2, KW3 hanya sibuk cari pensiun. Jika diganti dengan KW1, pasti ada manfaat, tegas Rizal Ramli. Yang tak kalah penting adalah sosok sentral di bidang keuangan. Menurut Rizal Ramli, posisi Kementerian Keuangan harus benar-benar diisi oleh sosok terbaik. Sebab bila melihat kinerja Kementerian Keuangan yang saat ini diisi Sri Mulyani Indrawati, ekonomi Indonesia belum menunjukkan pertumbuhan yang mengembirakan. Menkeu terbalik, sumber masalah. Kalau tidak diganti, Jokowi nyungsep, tandas Rizal Ramli.